Dampak terjangan gelombang air pasang di pesisir pantai utara kota Semarang, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah lebih dari 30 rumah warga yang berada di RB15 Tanjung Mas Semarang mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain rumah warga, ada belasan kapal motor milik nelayan yang juga rusak akibat terbentur batas tembok saat terjadi gelombang pasang tinggi. RT1 sampai ke RT8 terutama itu yang berdebatan dengan laut langsung. Kurang lebih itu ada sekitar 30 rumah lebih ya yang terdampak. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu ini menyebabkan ratusan warga yang berprofesi sebagai nelayan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk mengurangi beban nelayan di das kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah, berikan bantuan berupa ratusan paket bahan pangan serta permodalan untuk belasan kapal motor nelayan yang mengalami kerusakan. Tadi belasan kita cek ada 8 kapal dengan ukuran di bawah kumpul stone, jadi itu berapa biaya yang nanti kita coba membantu mengusulkan untuk pembiayaan. Insya Allah mudah-mudahan bisa lah kalau kita ada komunikasi insya Allah bisa. Dengan adanya bantuan permodalan serta bantuan pangan yang didiadapkan bisa untuk membantu meringankan beban warga tambak lorok yang terdampak cuaca buruk.